Komisi Pemilihan Umum Pasangan Prabowo Gibran mendapat suara sebanyak 12.357 disusul oleh pasangan Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar dengan perolehan suara sebanyak 4.674 suara dan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebanyak 1.134 suara. Sejauh ini Komisi Pemilihan Umum sudah menetapkan hasil rekapitulasi suara sebanyak 33 provinsi. 5 provinsi lainnya yang belum dilakukan rekapitulasi oleh KPU yakni Jawa Barat, Papua Baradaya, Papua Pegunungan, Papua dan Maluku. Rencananya KPU akan menetapkan hasil rekapitulasi paling lambat, Rabu 20 Maret Lusa. Lantas dengan usainya rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU bagaimana kubu Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka menyambut kemenangan yang di depan mata. Biasanya momen apa saja yang terjadi jelang penetapan KPU ini, akankah kubu Prabowo Gibran akan merangkul kubu Anies Mohaimin serta Ganjar Mahfud? Dari Jakarta, Felicia Amelinda, Trinugroho, TV One mengabarkan. Maksimal memang batas pengumuman secara resmi hasil rekapitulasi pemilu 2024 yang akan dilakukan oleh KPU pada tanggal ataupun juga Rabu 20 Maret 2024. Nah tapi memang KPU ini mengatakan secepatnya begitu proses penghitungan selesai 38 provinsi, kabarnya bahkan rencana awalnya 18 Maret yaitu hari Senin ini akan diumumkan. Tapi seperti yang sudah sempat saya sampaikan tadi bahwa 33 provinsi saat ini sudah berhasil dilakukan rekapitulasi atau penjumlahan total tersisa 5 provinsi lagi. Nanti kita akan terus tunggu bagaimana perkembangannya. Nah perkembangan ini akan dilaporkan oleh rekan kami, Zedin Duhan yang saat ini berada di KPU. Silahkan Duhan. Ya Putri dan juga Pemirsa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia kembali melanjutkan rapat pleno rekapitulasi suara nasional hasil pemilu 2024 yang mana. Juga sejauh ini sudah ada 33 provinsi yang suaranya berhasil direkapitulasi oleh KPU. Ini tersisa 5 provinsi lagi. Nah tadi pagi ini sebenarnya pada pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat ini sudah berlangsung rekapitulasi untuk suara dari luar negeri atau dari PPLN Kuala Lumpur. Yang mana ini memang sempat tertunda beberapa waktu yang lalu karena dilaksanakan pemilihan suara ulang. Lalu dari hasil suara ini Putri Viola dan juga Pemirsa total ada 12.357 suara. Yang mana dari sekian suara ini memang Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka ini mendapatkan suara terbanyak di Kuala Lumpur. Dengan 6.266 suara lalu disusul dengan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar. Dengan 4.674 suara lalu di tempat ketiga ada Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD dengan 1.134 suara. Nah dari 33 provinsi tadi yang sudah direkapitulasi memang ini 31 provinsinya ini diunggulkan atau dimenangkan oleh pasangan Prabowo Gibran. Dan 2 provinsi lainnya yaitu dimenangkan oleh Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Pada malam hari ini memang masih dilakukan skorsing nanti hingga pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Yang mana juga nantinya akan ada 2 provinsi yang akan direkapitulasi pada pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Yaitu Provinsi Jawa Barat dan juga Papua Barat Daya. Nah untuk esok hari ini dikarenakan juga memang tersisa 5 provinsi maka besok akan dilakukan rekapitulasi untuk 3 provinsi. Yaitu Maluku, Papua dan Papua Pegunungan yang nantinya akan dilanjutkan pada tanggal 19 Maret 2023. Kami masih akan terus memantau Putri Viola dan juga Pemirsa bagaimana nanti berjalannya proses rekapitulasi untuk Provinsi Jawa Barat dan Papua Barat Daya. Untuk sementara itu informasi yang dapat kami sampaikan, saya kembalikan ke studio. Baik Duhan, terima kasih untuk informasi yang sudah Anda sampaikan. Anda sudah mendengarkan sendiri Pemirsa bahwa pada hari ini akan dilanjutkan proses rekapitulasi untuk 2 provinsi dari 5 provinsi yang belum memang. Yaitu Jawa Barat dan juga Papua Barat Daya. 3 yang tersisa, 3 provinsi lainnya akan dilanjutkan esok hari. Tapi kalau tadi mendengarkan apa yang disampaikan oleh rekan kita Duhan, Anda mungkin juga saya yakin sudah memantau bagaimana hasil rekapitulasi sementara dari KPU ini. Anda tahu bahwa yang di samping saya atau narasumber di samping saya ini senyumnya begitu lebar melihat hasilnya walaupun belum diumumkan secara resmi. Bang Habib Rahman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari 33 provinsi tadi, 31. Pemenangnya adalah pasangan 02, Pak Prabowo dan juga Mas Griban, Bang Habib. Ya, Alhamdulillah, Putri ini kemenangan yang amat telak. Jika dibandingkan 2019, Pak Jokowi mengalahkan Pak Prabowo, tetapi kalah di 13 provinsi. Ini Pak Prabowo menang, Insya Allah hanya 2 provinsi yang belum menang. Jadi ini kemenangan yang menurut kami cukup telak dan mungkin paling telak di antara pemilu-pemilu di era pemilihan langsung di era reformasi ini. Coba cek ya. Menurut saya ini yang paling telak. Yang paling telak, keunggulannya. Artinya juga pede bahwa 5 provinsi yang tersisa ini juga 02 yang jadi pemenang. Kan kita ini kan rekapitulasi berjenjang. Sebetulnya sejak rekapitulasi di tingkatan kecamatan, kita sudah monitor bahwa memang benar apa yang disimpulkan oleh quick count, itu kita menang di 38 persen dan hanya belum menang di 2 provinsi. Jadi dari Jawa hari mulai kecamatan kita sudah monitor, di kabupaten, di provinsi, tidak ada perubahan. Nah mengenai hal ini juga kita akan dengarkan pandangan dari narasumber berikutnya yang akan bergabung secara daring. Tapi sebelumnya juga sudah ada yang hadir menemani saya juga. Di sini pengamat komunikasi politik Mas Nyarwi Ahmad yang sudah tiba, baru saja menyelesaikan ibadah salat maghrib dan juga berbuka. Mas Nyarwi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Monggo silahkan duduk. Sebelum Mas Nyarwi nanti juga berikan pendapatnya, saya akan perkenalkan untuk narasumber yang bergabung. Dalam perbincangan ini secara daring, yaitu ada mantan komisioner KPU, ada Pak Ilham Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Pak Ilham. Untuk kinerisasi, yang pertama adalah... Pak Ilham, bisa mendengar suara kami? Kami masih belum bisa mendengar suara Pak Ilham. Sepertinya masih ada kendala komunikasi dengan Pak Ilham. Atau mungkin belum dipencet tombol unmute-nya? Silahkan Pak Ilham. Sudah, sudah. Ah, baik. Sekarang baru kami bisa mendengar. Mantap, sekarang sudah bisa mendengar suaranya dengan jelas. Pak Ilham, bagaimana melihat hingga saat ini, hingga sejauh ini, tinggal dua hari lagi tersisa, kalau memang pada batas maksimal tanggal 20 Maret diumumkan, dinamika proses penghitungan, dinamika proses rekapitulasi yang terjadi di KPU. Pandangan dari Pak Ilham? Ya, saya kira memang undang-undang mengamanakan KPU untuk melakukan rekapitulasi selama 35 hari maksimal. Dan itu akan jatuh pada tanggal 25 Maret yang tinggal dua hari lagi. Sementara saat ini sudah ada, sudah tinggal lima provinsi lagi yang akan melakukan rekapitulasi tingkat pusat di KPU. Nah, yang menurut saya paling penting adalah agar kemudian dinamika yang terjadi di rekapitulasi di koopaten dan di provinsi tidak lagi muncul ketika direkap nasional. Karena ini untuk kemudian menghindari proses yang terlalu lama rekapitulasi yang ada di tingkat nasional. Walaupun ingin dibahas adalah nanti bagaimana kemudian persoalan-persoalan, problema-problema dan dinamika-dinamika yang muncul berkaitan dengan proses rekapitulasi untuk DPR RI, DPD RI, dan juga untuk Presiden. Nah, jadi itu yang harus ditegaskan dari awal agar kemudian tidak terlalu lebar atau panjang lebar dan tidak kemana-mana proses rekapitulasinya. Dan juga yang perlu saya garis bawahi juga ini nanti akan direkap terakhir adalah saat pertama Jawa Barat, kemudian sisanya adalah Papua, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua dan beberapa Papua lain. Nah, Papua ini biasanya punya dinamika sendiri. Nah, saya khawatir juga nanti kalau kemudian dinamika ini muncul di rekapitulasi nasional, sementara waktu rekap tinggal dua hari, nah ini yang agak berbahaya menurut saya karena rekapitulasi itu akan harus selesai pada pukul 23.59 pada tanggal 20 Maret yang akan datang. Baik, Pak Ilham dari pengalaman terutama daerah-daerah yang disampaikan Pak Ilham tadi, apa dinamika yang kemungkinan terjadi? Apalagi ini di menjelang detik-detik ataupun juga bukan detik tepatnya, tapi harinya juga sudah semakin mepet dengan hari maksimal untuk pengumuman? Ya, saya kira Bang Habibu juga tahu betul tuh, Habibu Rahman tahu betul bahwa bagaimana Papua ini sangat penuh dinamika ya, bahwa mungkin termasuk juga deh soal geografis ya, yang begitu luar biasa, sehingga wajar mereka agak terlambat untuk rekapitulasi tingkat nasional. Tetapi juga di Papua ini biasanya ada persoalan-persoalan internal yang muncul. Biasanya dari sistem Noken ya, Noken dipersoalkan lagi, walaupun menurut Mahkamah Konstitusi Noken diperbolehkan gitu ya. Nah, kemudian juga nanti muncul internal antar partai, internal partai, dan banyak lagi hal yang kemudian akan muncul. Nah, ini saya kira perlu dinatraliskan dari sekarang, bahwa persoalan-persoalan ini yang muncul di tingkat provinsi dan kabupaten kota jangan lagi mencuat ketika rekap nasional. Nah, tetapi kemudian itu sudah selesai dulu di provinsi dan di tingkat kabupaten kota. Nah, di nasional hanya membahas tiga pemiru saja, yaitu Pilpres, Pemiru PD, dan juga DPR RI. Baik, Mas Nyawi menjelang pengumuman hasil rekapitulasi ini juga semakin banyak demo yang kita lihat di KPU. Tuntutan masyarakat adalah transparan, terbuka kepada masyarakat. Dengan apa yang kemarin kita lihat, ada si rekap juga yang banyak mendapatkan kritik. Bagaimana melihat ini? Sudah cukup terbukakah kemudian KPU menjelaskan prosesnya kepada masyarakat? Ya, saya kira pertama ya, dengan adanya si rekap itu terlepas dari kelemahan. Saya kira itu upaya untuk tahapan keterbukaan sebenarnya. Karena semuanya kan bisa menyimak sebenarnya. Tetapi kan memang ada kelemahan-kelemahan yang kemudian memunculkan semacam kritik dan juga bahkan asumsi-asumsi ketidaktransparan. Padahal sebenarnya ini kan paradok ya, si rekap dimaksudkan misalnya contoh untuk membuka keterbukaan dari hasil penghitungan. Apalagi kemarin ada penghentian. Nah, ini hal-hal seperti ini ya, itu yang kemudian saya kira menjadi perhatian dari para peserta pemilu ya. Tidak hanya Pilpres, juga Pilek saya kira. Nah, yang kedua Putri ya, itu saya lihat terkait dengan ini. Apa namanya, fairness dalam kompetisi dan mungkin tidak KPU, tapi Bawaslu yang kemudian jadi sorotan ya. Terkait dengan misalnya adanya laporan-laporan, dari semua pihak lah saya kira. Nah, tapi memang yang paling utama saya lihat itu sorotannya ke Pilpres ya. Ke Pilpres dan ini yang saya kira menjadi proses penyelenggaraan pemilu itu akan memunculkan ya, ketidakpuasan satu sisi, tapi juga kepuasan di sisi yang lain yang menang khususnya gitu. Betul, betul. Jadi ada pihak yang merasa misalnya dengan data sementara yang dikumpulkan masing-masing, maupun dikonfirmasi, maupun dari mungkin beberapa terakhir, walaupun si rekap terakhir belum kita simak ya, itu mengindikasikan misalnya kemenangan. Nah, itu bagi pihak yang menang tentu itu kabar gembira, tapi bagi pihak yang belum tentu menang atau kira-kira suaranya kurang, itu apa namanya, masih bikin was-was. Nah, itu untuk Pilek ya khususnya. Nah, kalau untuk Pilpres, nah ini kan isunya lebih dalam lagi, karena apa? Karena sejumlah pihak juga yang tidak puas itu kan mendorong isu TSM ya, yang kita dengar ya. Nah, itu yang saya kira menjadi PR khususnya, dan yang di tengah ini, di tengah ini semua, ini kan KPU. Betul, betul. Dan ada juga bahwa seluai juga di KPP di sana. Jadi, penyelenggara pemilu saya kira menjadi aktor penting ya, yang menjaga sejauh mana pemilu kita itu nantinya bisa meyakinkan semua pihak, bahwa ini loh hasil pemilu kita gitu. Silahkan misalnya ada kelemahan ya, silahkan dilihat. Ada mekanisme hukum, misalnya sengketa, DMK, misalnya seperti itu, dan seterusnya. Jadi, saya kira memang kita harus apa ya, mensupport secara moral ya, kepada KPU untuk lebih percaya diri gitu. Apapun nanti hasil yang dikerjakan, termasuk sisa lima provinsi ini, ya itu nanti bisa diumumkan dengan baik, dengan transparan juga. Ada pun pihak-pihak yang menggugat, yaitu ada mekanismenya. Saya kira itu Putri ya, terlepas dari, kalau kita isunya melebar kemana-mana pemilu ini gak bakalan selesai, kira-kira gitu. Jadi, kita tetap harus, saya kira, ada pembelajaran ya, kalau misalnya ada kelemahan, ya itu saya kira wajar dan kita perlu terbuka untuk mengkritisi itu. Tapi, tetap saja pemilu ada tahapannya dan kita harus mengevaluasi itu secara proporsional, kira-kira itu. Setelah jadah juga Bang Habibur Rahman akan berikan pandangannya, termasuk nanti, insya Allah juga Pak Idam Kolik selaku komisioner KPU juga akan bergabung dalam perbincangan ini. Setelah jadah kami akan segera kembali saat lagi.